Salam sejahtera selamat tengah hari. Berita hari ini daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak melalui laman FB rasmi beliau. Tak semestinya pelabur asing tak masuk hanya sebab kerajaan dibantai. Pelaburan asing tetap konsisten tinggi. Malah paling tinggi dalam sejarah surta antara paling tinggi di ASEAN pada masa kerajaan barisan nasional dibantai oleh pembangkang tiap-tiap hari Najib digelar kleptokrat pembunuh dan penyangak. Negara digelar bankrupt, demonstrasi besar-besaran sering dianjurkan BEPA. Pembangkang dengan atok siap bekerjasama dengan Soros, media dan kerajaan asing untuk bantai kerajaan barisan nasional masa itu. Ingat kerajaan barisan nasional masa saya Perdana Menteri tidak dibantai ke, katanya. Pelabur lagi tak suka kerajaan yang tak stabil, tak kompiten, tak dipilih rakyat. Perbelanjaan kerajaan tidak mengikut kelulusan, parlimen dan asyik melanggar had hutang dan demokrasi serta perlembagaan digantung. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.